ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini sedikit cerita aja cerita tadi siang jadi tadi siang itu ada yang namanya tes covid corona gitu di deket rumah gue maksudnya di taman, di warung gue jadi kita tuh di RT itu dikasih gitu, kasih undangan jadi gue dapet undangan, gue bini gue, terus yang dan yang lainnya, gitu, dapet undangan untuk dites gitu dites, apa namanya, dites rapid corona gitu, jadi dites gitu, sebenernya sih takut gitu, takut gitu takut positif bener, sumpah, pribadi gue tuh takut tapi, mau apa dikata, kita pengen tau dong, apakah kita terdampak atau enggak apa kita gejala apa enggak, kita enggak tau ya kan, kuali kalau kita ikutin tes ya kan, jadi ini ada tetangga gue, bahkan ada temen-temen gitu jadi yang ikut di RT gue tuh dikit gitu orang yang ikut rapid test itu sedikit entah, enggak tau deh mungkin entah karena takut atau gimana, harusnya harusnya ikut aturan aja sih atau juga demi kebaikan demi kebaikan kita juga gitu tapi gue liat tadi ada sih sebagian yang apa namanya yang ikut dites gitu tapi kan dari sekian banyak warga cuma sedikit yang ikut entah kenapa entah mungkin takut atau gimana mungkin ya ya setidaknya kan misalnya buat kebaikan kita semua juga sebenarnya ya gitu kan jadi kita biar antisipasi lah jatunya ya semoga bisa cepat ditanganin maksudnya tujuan pemerintah seperti itu nah untuk masalah hasilnya jadi enggak bisa langsung hasil jadi hasilnya ini nanti nanti sekitar dua minggu kalau enggak salah nanti dihubungin lewat RT kalau enggak kan kita ngasih nomor telepon tuh nanti kita ditelepon mungkin alhasilnya cuman sempat kaget juga sih tadi jadi masalahnya jadi ini ditesnya cuman cuman diambil darah doang jadi cuman diambil darah doang udah gitu doang cuman di cek darah doang cuman takut ketuker gitu semoga aja enggak ya semoga aja enggak semoga aja hasilnya semuanya dalam keadaan baik terus apa namanya tadi juga ketemu tetangga kontrakan gue gue bilang kenapa lo enggak di cek takut katanya takut gue bilang kalau emang kita enggak salah ngapain takut ya udah sih ya tunggu nih videonya nih oke tonton terus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini saya mau mencoba bukan mencoba sih dapet undangan tes rapid corona adanya disini jadi di taman ini lagi ada tes corona jadi gue disuruh daftar ini suratnya undangan dalam rangka pelaksanaan kita langsung 19 undangannya kelurahan harapan mulia nah ini tesnya disini nih di dalam ini gara-gara ada tes oleh kotak semua dibersihin nih sepanjang-sepanjang jalur apa namanya sepanjang jalur ini taman itu gak boleh ada bangku kayak bangku tempat gue parkir mobil gerobak ini bangku gue aja tuh gue pindah-pindah sekarang gue mau daftar nih ini gue buka kartunya kita cari daftar ke dalam yuk ya daftar kayak gimana ternyata yang daftar banyak nih yang ngantri buat daftar banyak juga ini bukan antri sembako bukan tapi ini antri buat dites corona kalau sembako beda lagi gak disini tapi ini gue dateng kayaknya gak ada anak muda kayaknya nih orang tua semua rata-rata ibu-ibu bapak-bapak kayaknya orang-orang di atas 40-50an gitu gue anak muda gue doang kayaknya nih yang dites ini tes corona gratis nih kalau lo di puskesmas atau di rumah sakit kena 700 ribuan nah tapi oke sih sebagian orang gak mau ya gak mau ikut tes karena kenapa ya karena kemungkinan besar bisa nginep di ini loh bisa nginep di apartemen ntar apartemen atlet kemayoran kalau misalkan positif ya ini lama banget nih ngantri buat dicek namanya doang aja lama banget ini udah ngantri 10 menit ini lama banget untuk apa namanya ngantri namanya aja lama banget 10 menitan tetangga gue aja nih hanya sebagian doang yang ikut pada takut nih suruh gak boleh kumpul dia sendiri kumpul gimana sih gue suruh jaga jarak dia suruh mereka sendiri jaga jarak jadi ini kita serahin nih kita serahin apa namanya surat undangan kita terus dicari namanya muliyadi muliyadi ini kuponnya kupon antrian ini dapet 2 kupon satu buat kupon nasi dapet nasi beray jauh nih jauh nih satu lagi kupon semako semangat orang-orang yang ngetes bang oh disini oh ini tempatnya sebersi oh ini orang-orangnya itu yang mau ngetes sebersi gue gak apa ya namanya gak ini tuh gak tau kalau misalkan bahwa ini tuh akan dapet nasi sama sembako gue gak tau gak tau sama sekali sebersi gue takut-takut juga nih di cek bahkan ada ini serestu namanya dia gak mau di cek eh cek lu lu keluar-keluar mulu cek lu lu sebenernya orang-orang juga pada takut sebersi kayak temen gue nih gak takut deh untuk di cek takutnya kerapirus mampu sekarang kerapirus yang ada di karantina di kemayoran orang-orang udah ngantri ini pos kuradakan sebenernya temen-temen gue itu gak mau untuk apa namanya ikut tes kayak gini yang takut deh takut terdampak corona deh bisa di isolasi di apa namanya di apartemen apartemen dia bisa atlet kemayoran kalau misalkan kita terdampak karena corona kita bisa langsung di isolasi bray di isolasi kemayoran ini saya lagi pada bruti gue dapet nomor 62 ini baru nomor 10 ini baru nomor urut 1 sampai 8 jadi sekali maju itu 8 orang ini lumayan lama itu aja 188 aja itu ngeceknya 1 orang sekitar 10 menit sekitar 10 menit 10 menit 1 jam gak menunggu berarti ini biar tau gue 1 jam diambil darahnya lumayan banyak dari darahnya 2 kali pengambilan darah yang pertama gagal yang kedua baru bisa nah ini guys ini hasil tadi jadi awalnya ini gue sebelah kiri ini cuman sebelah kiri dia gak keluar darahnya akhirnya diambil yang sebelah kanan jadi 2 kali gue suntik ini sakit banget ini cuman tadi cuman cuman diambil darah doang cuman ditanya-tanya doang tadi ditanya-tanya doang ditanya aja interview ditulis pernah sakit apa aja yang dialamin sakit apa aja ada keluhan apa aja pernah diraut apa enggak pernah keluar negeri apa enggak pernah keluar raut apa enggak ya jawab aja tinggal jawab aja udah gitu diambil darah ini ini doang nih kabur dia gak mau dites kabur takut dia takut nginep dia gue ikutin aturan aja gue dapet undangan yaudah gue jalanin aja cuman itu doang sih hasilnya nanti 2 minggu baru dapet bisa dikabarin lewat RT ya semoga aja kalau emang positif ditelepon aja sih jangan usah dijemput pake ambulan ngeri kalau dijemput pake ambulan ya semoga aja hasilnya negatif lah kita kan sehat-sehat aja soalnya nih ya soalnya gue kan gak ada gejala apa-apa gue gak ada sakit apa-apa ya kan normal sehat tapi gak tau nih hasilnya gimana ya soalnya itu gejala covid itu beda tipis sama apa yang namanya sama flu ini hati-hati kalau lo dapet flu sekarang ya flu, batuk, pilek itu hati-hati karena itu bisa kemungkinan corona itu karena gejalanya ya gak beda jauh kalau lo sesak nafas udah pasti karena pilek pilek kan gak bisa nafas ya kan mau lewat mana nafas lewat mulut lewat pantat ya enggak kan jadi itu beda tipis sama namanya flu, batuk, pilek itu flu, batuk, pilek itu itu emang penyakit orang miskin rata-rata emang kalau flu dan batuk itu pasti menular ya cuman ini lebih gawat doang lebih bahaya gitu ya oke itu aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati